Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kantor Samsat Kabupaten Rejanglebong hingga akhir Mei 2023 menghimpun pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan sebesar 7,33 miliar rupiah dari target penarikan pajak kendaraan bermotor sebesar 20,6 miliar rupiah. Kasih pedagihan dan pelaporan Samsat Rejanglebong Ananto Suratno mengatakan untuk pajak yang dibebaskan dari jumlah tersebut sudah sebesar 680 juta lebih dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak sebanyak 1.362 dengan rincian 1.294 kendaraan masyarakat dan swasta, 62 kendaraan dinas, dan 6 kendaraan umum. Ini biaya yang balik nama, pajak yang bermotor dan pajak yang permukaan terrealisasi 1,78. untuk 1 Mei. Namun untuk akumulasinya, dari Januari sampai Mei 7,334. Sementara itu, target penerimaan pajak kendaraan bermotor sama dengan tahun 2022 lalu, dan untuk realisasi penarikannya, tahun lalu over target hingga 21,3 miliar. Program pemutihan pajak terhitung 1 Mei hingga 31 Agustus 2023 diberikan dalam bentuk pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, kemudian pembebasan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan pembebasan bea balik nama kendaraan atau BBNKB. Handril Waldinata, RBTV, melaporkan.